Intro Oppo F3 Plus flagship terbaru dari Oppo yang baru launching bulan Maret 2017 lalu dibanderol dengan harga 6,5 juta apa sih yang bikin Oppo berani kasih harga smartphone ini segitu gak kemahalan tuh mari kita ulas satu persatu kita mulai dari sektor desain dan layar terlebih dahulu dari segi desain F3 Plus ini gak jauh-jauh banget ya dari seri-seri F pendahulunya sebagai pembanding saya membawa unit F1S-nya Oppo buat membandingkannya nampak sekilas material metalnya masih terlihat sama di kedua smartphone ini yaitu sama-sama metal cuman unit yang saya review ini warnanya hitam dan F1S-nya itu warna gold jadi lebih rentan terkena bekas sidik jari sih untuk varian yang F3 Plus dimana saat dipegang beberapa bekas sidik jari terlihat membekas di bodi F3 Plus ini keidentikan lainnya juga bisa kita temui pada letak logo Oppo kamera belakang, lampu flash, posisi garis antena posisi power dan volume button slot SIM dan microSD juga bentuk dan posisi home button serta sensor sidik jari-nya pada bagian belakang perbedaan yang tidak begitu mencolok di kedua smartphone ini bisa kita temui di bentuk garis antena dimana F3 Plus punya bentuk tiga garis tipis atas dan bawah dengan teknologi 6-string internal lines tebal 0,3mm yang diklaim bisa meningkatkan daya tangkap sinyal wifi lebih baik juga model lampu F3 Plus ini sudah dual LED tone flash oh iya hampir ketinggalan bodi samping F3 Plus ini menyatu ya dengan bagian belakangnya jadi agak beda dengan F1S yang dipisah oleh plastik yang dicat ke metal-metalan ya bisa dibilang mirip-mirip lah sama iPhone 7 atau mungkin terinspirasi kali ya lebih tepatnya di bagian depan F3 Plus lebih memikat dengan hadirnya dual selfie kamera dengan resolusi 16MP dan 8MP untuk sektor kamera kita ulas nanti ya tombol home-nya sih sama ya bentuknya namun yang perlu diperhatikan adalah tombol home di F3 Plus ini itu semacam kapasitif gitu deh jadi tanpa perlu kalian tekan kalian udah bisa mengakses menu home ataupun untuk membuka smartphone ini dari mode terkunci untuk segi difensi sudah jelas Oppo F3 Plus ini punya ukuran yang lebih bongsor dibandingkan F1S karena F3 Plus mengusung ukuran sebesar 6 inci walaupun ketebalan bodi keduanya sama persis dengan ukuran ketebalan 7,4 mm yang artinya pegang HP dengan ukuran segini tuh enggak semua orang bakalan cocok dan betah berlama-lama apalagi yang terbiasa pakai HP dengan ukuran 4-5 inch aja buat sektor layar F3 Plus udah lumayan ada peningkatan dengan kepadatan pixel sebanyak 367 yang artinya akan lebih tajam dibanding F1S yang hanya 267 ppi aja cuma untuk tone warna layarnya akan sedikit hangat di seri F3 Plus ini sebagian orang mungkin suka mungkin juga tidak oke cukup untuk sektor desain selanjutnya kita beralih ke dapur pacu milik F3 Plus ditenagai dengan chipset Snapdragon 653 octa-core Cortex A72 dan A53 dipadukan dengan GPU Adreno 510 dan RAM sebesar 4GB membuat Oppo pede untuk membanderl smartphone ini dengan harga 6,5 juta untuk berjalan di ColorOS 3.0 yang notabene ya masih berjalan di OS Android Marshmallow ngomong-ngomong spesifikasinya hampir sama ya dengan si Xiaomi Redmi Note 3 Pro kok harganya 3 kali lipat ya hashtag mending Xiaomi banget ini Eits tunggu dulu biar adil kita coba bandingkan kedua smartphone ini via Antutu Benchmark sekalian deh sama F1S untuk pengujian grafis Oppo F3 Plus dengan Redmi Note 3 tidak mengalami kendala yang berarti sedangkan perbedaan yang sangat jauh bisa dilihat di F1S dimana banyak sekali lag ataupun frame skip yang bisa kita lihat tapi skor akhirnya berapa sih ini dia guys jadi gimana masih hashtag mendingan Xiaomi dengan spesifikasi yang bisa dibilang lumayan untuk gaming Oppo F3 Plus ini lumayan enak juga diajak nge-game dengan bentang layar sebesar ini beberapa game landscapingan semacam Bobber Friends Smash Hit Zombie Tsunami dengan lancar dimainkan tanpa lag ya sih namun yang perlu saya mention disini adalah speakernya kadang ketutup jari guys saat kita main di posisi seperti ini tapi kalau diputer sih masalahnya selesai kok untuk game potret ringan semacam Clash Royale dan Candy Crush Saga juga asik tanpa kendala lah baterai mulai abis nih padahal nge-game lagi seru-serunya eits tenang dengan teknologi VOOC Flash Charging yang gak cuman bikin singkat proses pengecasan teknologi ini juga bikin smartphone kamu tetap tidak overhead saat main game sambil nge-cas tapi tidak saat stalking mantan dan tiba-tiba nemu foto dengan pacar barunya karena dengan teknologi ini diklaim bisa cas smartphone kamu saat kondisi main game tanpa khawatir isu overhead mantap Xiaomi ada belum ya tapi tapi ada yang perlu saya mention nih kok bagian belakang smartphone-nya rada nyetrum-nyetrum gimana gitu kalau lagi di charge coba deh gesek-gesekin pakai jari pakai jari ya bukan pakai yang lain di sektor audio saya gak menemukan keistimewaan di hape ini jumlah speakernya ada satu di bagian kiri bawah dan gak ada lagi di kedua sisi seperti F1s yang punya dua buah speaker walaupun yang satunya cuman gimmick aja dan suaranya khas seperti smartphone lain pokoknya gitu deh oke kita masuk ke pembahasan paling menarik yup kamera sesuai jargon kamera phone oppo kembali menawarkan kamera di smartphone yang bisa dibilang menarik yup dual selfie kamera kamera depan dan pertamanya beresolusi 16MP dengan sensor 1 per 3 inch aperture 2.0 untuk selfie dan kamera kedua beresolusi 8MP wide angel 120 derajat untuk selfie berjamaah alias wifi groovy atau apalah namanya untuk performa di kondisi cahaya cukup kedua kamera ini cukup bisa diandalkan ketajamannya cukup bagus untuk ukuran kamera depan dan tidak ada noise yang berarti untuk kondisi minim cahaya hasilnya masih lumayan walaupun noise-nya sudah muncul di beberapa bagian tapi yang paling kelihatan noise-nya adalah pada kamera wide angle-nya tapi untungnya oppo membekali dengan fitur screen flash-nya yang sedikit banyak membantu memperbaiki hasil foto dalam kondisi minim cahaya terbukti terbukti muka saya juga terlihat lebih berbahaya eh bercahaya maksudnya kamera-kamera tersebut dipadukan dengan software beautify 4.0 yang tidak hanya bisa menghaluskan wajah kamu tapi bisa juga bikin efek bukeh tapi yang disayangkan tuh bukehnya gak sesadis pada kamera depan smartphone saudaranya ya itu tuh yang berantem kemarin iya vivo v5 plus hasilnya terkesan tidak rapih dan asal-asalan disini bukanya lebih mirip-mirip Xiaomi Redmi Pro mungkin ya kalau boleh saya bilang ya maklum lah untuk kamera utamanya oppo membekali dengan resolusi 16 megapiksel dengan sensor Sony IMX 398 1x 2,8 yang baru aja rilis aperture 1,7 dan mendukung dual PDAF fokusing teknologi yang diklaim mampu mempercepat kinerja kecepatan fokus kamera jadi intinya dengan banderol harga segitu saya boleh bilang smartphone ini tuh layak kamu beli kalau kamu adalah tipe orang yang beli smartphone karena desainnya yang kekenian kamera yang oke UI yang simple dan gak menting-mentingin amat spesifikasi hardware yang harus ngebut banget nget 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 dan saya rekomendasikan juga buat kamu yang punya seri-seri F sebelumnya untuk upgrade ke smartphone ini biar makin update di berbagai sektornya Tapi buat kamu yang punya banderol duit segitu dan pengen performa yang lebih ngebut atau kamera yang bokeh cantik Saudara Oppo yaitu OnePlus 3T, Vivo V5 Plus bisa jadi pilihan kamu Nah buat kamu yang kere-kere saya dan masih mentingin price to performance Dan juga gak butuh kamera serta desain yang bagus-bagus amat apalagi masih mikir buat beli HP di atas 3 juta Xiaomi adalah pilihan yang masuk akal Salam kere-kore Sekian dari saya, saya Arief undur diri Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!